Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, di video hari ini saya kembali akan melakukan updates untuk price action Bitcoin, kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang dan ada berita yang sangat penting untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders Sekaligus juga saya akan menjelaskan kenapa minggu depan bisa saja menjadi minggu di mana kita akan mengakhiri kebosanan ini yang sudah sideways berhari-hari terutama di Bitcoin dan apa alasannya So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,04 triliun dolar atau naik sekitar 0,28% Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya dominan berwarna merah yang hijau itu cuma ada 2, yaitu ada Dogecoin dengan Cardano sisanya berwarna merah walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan teman-teman hanya kurang lebih 0,9% hingga kurang lebih 1% Bahkan kalau sekarang kita refresh itu semuanya sudah merah jadi tidak ada sama sekali yang hijau dan ya, kalau misalnya kita lihat di top 100 hanya ada beberapa saja yang hijau teman-teman itu pun tidak terlalu besar kenaikannya dan dominan itu berwarna merah So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah, karena kita sudah berada di hari minggu lagi teman-teman kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai dan ini adalah alasan pertama kenapa kita bisa melihat volatiliti minggu depan yaitu adalah jika kita perhatikan untuk kalender ekonomi minggu depan itu kita akan mendapatkan data yang cukup penting yaitu data inflasi dari Amerika Serikat yang bakalan dirilis di tanggal 13 September 2023 atau di tanggal, sorry, di hari Rabu ya hari Rabu nanti akan ada data CPI yang bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan jika kita perhatikan teman-teman ekspektasinya adalah justru CPI itu di bulan ini kembali akan mengalami kenaikan dari yang 3,2% menjadi 3,6% tetapi menariknya untuk core inflation rate-nya itu masih diprediksi mengalami penurunan dari 4,7 menjadi 4,3% jika kita perhatikan teman-teman jika angka CPI itu benar keluar di angka 3,6 maka ini sudah berarti 2 bulan berturut-turut kita mengalami kenaikan di angka CPI setelah mungkin kurang lebih 1 tahun berturut-turut kita mengalami penurunan dari yang awalnya 9,1% drop ke 8,3, 8,2, 7,1 dan seterusnya sampai pada akhirnya mencapai bottomnya itu di angka 3% dan di bulan lalu kita naik sedikit di 3,2 dan kali ini kembali diprediksi mengalami kenaikan menjadi 3,6% nah tentunya idealnya teman-teman kalau misalnya kita sebagai seorang investor harapannya adalah kalaupun naik at least kenaikannya jangan sampai terlalu tinggi alias jangan nyentuh sampai 3,6 mungkin 3,3 atau 3,4 baiknya lagi kalau misalnya bisa stay di angka 3,2% atau justru menurun di bawah 3,2% jika kita bisa stay di 3,2 atau justru menurun dari 3,2% maka bagi saya itu harusnya akan membuat market bereaksi secara positif dan kita akan mendapatkan rally baik di stock market maupun Bitcoin tetapi jika kita justru melihat datang CPI memang keluar di angka 3,6 maka kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit sharing pressure terlebih lagi kalau misalnya angkanya di atas 3,6 mungkin nyampainya ke 3,7 atau 3,8 itu mungkin akan menciptakan semacam selling pressure yang ekstrim karena jika itu yang kita lihat maka tentunya akan semakin banyak orang yang meyakini bahwa the Fed masih akan kemudian menaikkan suku bunga lagi oke jadi itu adalah highlight utama untuk minggu depan dari segi data ekonomi teman-teman yaitu adalah data CPI sisanya keesokan hari ini di tanggal 14 September kita juga akan melihat data PPI sekaligus retail sales yang juga tidak kalah pentingnya plus juga ada continuing dan juga initial jobless claim yang sedikit banyak juga berpengaruh terhadap keputusan The Fed dalam menentukan kebijakan monitor berikutnya so untuk minggu depan di awal minggu ya kemungkinan kita masih tidak akan terlalu volatil tetapi sudah menjelang mungkin hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita sudah akan start melihat volatility kembali ke market ya berbeda cerita kalau misalnya teman-teman merupakan forex trader ya karena kalau misalnya forex mungkin dari awal minggu itu sudah banyak beberapa data yang cukup penting dari UK, dari Australia itu juga ada di minggu depan so itu adalah yang pertama kemudian yang kedua ini lagi-lagi menjadi reminder untuk teman-teman semua ketika kalian mendapatkan ada sesuatu yang too good to be true terutama di media sosial ya itu kalian harus double check teman-teman dan lagi-lagi kali ini ada sebuah akun yang sangat besar akunnya Vitalik Buterin di Twitter atau X sebutannya sekarang itu dihack teman-teman sehingga dia kemudian mempromosikan sesuatu yang membuat orang itu kemungkinan tidak double check dan langsung percaya saja jadi ada sebuah link yang bisa diklik gitu ya dan dari link tersebut ya mereka bisa mencuri aset kalian dan ini adalah tweetnya teman-teman oke jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada sebuah tweet yang mencurigakan gitu ya karena kalau misalnya kalian sudah melihat seperti misalnya CZ Binance Vitalik Buterin atau Charles Hoskinson misalnya foundernya Cardano pokoknya yang sudah kredibilitasnya tinggi seperti itu kalau tiba-tiba mereka membuat sesuatu yang aneh dan nge-tweet seperti ini yang istilahnya adalah memberikan sesuatu ke kalian secara gratis gitu deh nah kalian maka harus sudah sedikit skeptis dan double check benar apa tidak bahwa mereka sedang melakukan hal ini sehingga kalian tidak menjadi salah satu korban karena teman-teman dengan tweetnya Vitalik disini mereka sudah si hacker ini sudah berhasil mencuri kurang lebih 600 ribu dolar atau ya kurang lebih hampir 10 miliar rupiah dan mudah-mudahan saya berharap tidak ada dari teman-teman yang termasuk korbannya disini kalau misalnya kalian yang sudah sempat berpikiran dan untuk mau ikutan nah mudah-mudahan kalian menonton video ini dan tidak jadi karena ini adalah scam teman-teman jadi akun twitternya atau ex-nya Vitalik itu di-hack jadi ini disampaikan juga oleh salah satu akun twitter disini warning I just lost a few punks don't interact jadi si siapa ini namanya shift editor ini kehilangan beberapa NFT dan ini semuanya dicuri oleh hacker yang nge-hack akunnya Vitalik Butrain jadi ini sebagai pelajaran lagi untuk kita teman-teman bahwa kita ini berinvestasi di crypto itu versinya itu digital semua gitu loh jadi cara orang mencuri itu ya dengan cara membuat link-link yang aneh-aneh kemudian membuat kalian connect wallet kalian ke sebuah website yang mungkin tidak terlalu jelas dan kemudian dari sana mereka bisa menguras aset kalian gitu jadi ya kita harus super hati-hati karena aset kita itu dalam bentuk digital teman-teman jadi yang harus kita waspadai adalah link-link yang kemudian mencurigakan kemudian website-website yang juga meminta kalian untuk connectkan wallet kalian itu juga kalian harus waspadai dan kalian harus double check kalau itu memang sudah safe baru kalian boleh connectkan oke ini juga saya udah sering sampaikan ke teman-teman kalau misalnya memang kalian mau dan suka mengkoneksikan wallet kalian ke beberapa website tertentu saya lebih sarankan teman-teman untuk membuat lebih dari satu wallet oke jadi wallet pertama itu kalian hanya pure untuk menyimpan aset crypto kalian jadi tidak kalian connectkan ke website yang aneh-aneh memang untuk simpan saja wallet kedua bisa saja kalian jadikan sebagai perantara katakanlah kalian mau menjual atau misalnya mau stake aset kalian ya kalian bisa dari wallet pertama ini dikirim ke wallet kedua oke wallet kedua ini hanya perantara saja untuk wallet ketiga nah wallet ketiga nah ini boleh kalian connectkan kemanapun terserah tapi di sini asetnya jangan kalian taruh terlalu banyak sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu ke wallet ketiga ini ya kalian tidak akan terlalu pusing toh memang itu hanya akun untuk kalian connectkan ke sana dan ke sini sedangkan yang untuk menyimpan asetnya itu di wallet pertama jadi itu adalah saran saya gitu ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman lakukan itu akan terhindarkan dari sesuatu yang buruk seperti ini oke dan juga kenapa juga kemungkinan akan ada volatility di market mungkin dalam waktu dekat teman-teman karena ini baru sekedar rumor ya mungkin teman-teman harus double check lagi bahwa FTX is expected to receive approval to liquidate the following assets on September 13th jadi katanya nih teman-teman FTX itu diekspektasikan akan mendapat persetujuan untuk melikuidasi beberapa aset kripto yang mereka punyai dan katanya nih rencananya teman-teman mereka kan punya kurang lebih 3,4 bilion dollar dalam bentuk kripto di bulan April nah the current proposed plan is to sell up to 200 million dollars worth of kripto every week jadi setiap minggunya kalau misalnya disetujui teman-teman mereka bisa menjual kurang lebih 200 juta dolar dalam bentuk kripto setiap minggu dan ini adalah list aset kripto yang mereka pegang paling banyak pertama adalah Solana dengan total value 685 juta dolar teman-teman diikuti oleh FTT 529 juta dolar kemudian ada BTC 268 juta dolar Ethereum, Aptos, Doge, Matic, BitDAO kemudian ada TON, XRP, dan juga ada Stablecoin kemudian ada yang mix juga oke kurang lebih 1,27 bilion dollar sehingga kalau misalnya ini benar-benar terjadi teman-teman kalau memang benar-benar bakalan di-approve bahwa mereka bisa melikuidasi aset mereka setiap minggu yang kurang lebih 200 juta dolar maka akan ada selling pressure yang sangat besar tentunya di altcoin dan itu bisa menyebabkan semacam crush kecil teman-teman yang mudah-mudahan ya mereka tidak iseng gitu ya dan tidak tegaan artinya kalau misalnya mereka mau jual pun tidak langsung sekaligus karena kalau misalnya mereka lakukan itu kita bisa melihat ada dump yang cukup dalam terutama di altcoin ya tetapi kalau misalnya teman-teman merupakan investor jangka panjang dan memang sudah sangat yakin terhadap beberapa proyek yang kalian hold ya kita anggapannya itu bisa sebagai saat-saat dimana justru kita mendapatkan harga diskon lagi tapi ini hanya sekedar reminder untuk teman-teman siapa tahu kalian punya planning untuk melakukan sesuatu dan hal ini kemungkinan bisa merubah keputusan tersebut katakanlah kalian sekarang lagi pengen menyerok bisa aja jadi nunggu dulu siapa tahu memang benar ini bakalan di-approve dan kita bakalan melihat altcoin drop atau mungkin kalian yang sudah merasa mau jualan altcoin kalian mungkin hal ini juga bisa merubah pikiran kalian yang mungkin kalian masih tunda-tunda bisa aja kalian tiba-tiba jual hari ini atau besok untuk sebagian gitu tapi sekali lagi teman-teman ini belum di-approve ya tetapi ini hanya baru sekedar rumor tapi kalau misalnya beneran di-approve ya tentunya ini akan mendapatkan menghasilkan semacam selling pressure yang cukup besar so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian teman-teman sebelum kita masuk ke chart ini ada pesan sponsor yang mau lewat dulu berikut ini kalian selalu ragu ketika mau membekau posisi karena trading plan kalian ambigu kalian sering juga membiarkan emosi kalian mengambil kontrol ketika kalian masuk ke sebuah posisi apakah kalian korban dari semua hal yang baru saja saya sebutkan yang menyebabkan kemudian hasil trading kalian kurang memuaskan jika memang benar kemungkinan chart prime bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian karena teman-teman disini mereka menyediakan jasa indikator yang bisa kalian pakai dan ditenagai oleh algoritma sehingga mereka bisa memberikan beberapa fitur yang akan saya jelaskan disini kalau saya pribadi setelah melakukan beberapa trial dan error akhirnya saya temukan satu teknik yang saya sukai dan tidak ambigu sama sekali teman-teman saya akan jelaskan apa itu tapi pada intinya chart prime merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa dimana dia menyediakan beberapa indikator yang bisa kalian pakai diantara market dynamic pro, market oracle pro dan juga prime oscillator pro kalau yang kalian lihat di layar ini dua yang saya pakai market oracle pro dan juga prime oscillator pro dengan settingan kalau market oracle pro itu adalah saya settingnya untuk single mode yaitu trend plus reversal dan juga disini saya checklist reversal up dan juga reversal down sisanya tidak ada saya ubah settingannya tetapi kalau misalnya kalian pengen yang lain disini settingannya sangat banyak jadi kalian bisa lakukan trial dan error sembari mencoba kira-kira setup atau cara trading mana yang paling cocok untuk kalian nah kenapa saya katakan ini bisa menyelesaikan masalah dimana kalian tidak akan ambigu ketika mengambil posisi karena disini mereka langsung akan print di chart misalnya saya ambil teknik reversal padukan antara teknik reversal disini dan juga prime oscillator pro dimana saya hanya akan masuk ke sebuah posisi apabila mereka memberi tahu saya ada indikasi akan ada reversal tetapi saya tambahkan juga dengan confluence apabila prime oscillator pro disini menunjukkan area overbought atau oversold atau yang ketiga ada divergence contohnya seperti apa teman-teman contohnya adalah disini jika teman-teman perhatikan kita disini mendapatkan ada indikasi reversal disertai juga prime oscillator pro itu menunjukkan area oversold jadi saya mempunyai dua alasan sekaligus kenapa saya bisa saja melakukan long disini dan kalau misalnya kalian masuk disini hasilnya ternyata adalah profit tetapi jika teman-teman perhatikan yang disini ada indikator juga reversal disini tetapi jika prime oscillator pro disini tidak menunjukkan area oversold maka saya tidak akan masuk ke posisi tersebut sehingga ini tidak ambigu teman-teman kalian cukup melihat dua konfirmasi ini dan kalian bisa masuk dan kalian bisa backtest strategi ini ke chart kesayangan kalian kalau saya lebih senangnya itu mungkin di gold contoh berikutnya disini teman-teman kita kembali melihat ada indikasi reversal dan juga indikator menunjukkan area oversold disini kalian bisa perhatikan overbox sorry kalian bisa perhatikan dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita reverse dan harusnya kalau kalian masuk disini kalian bisa menghasilkan cuan yang lumayan banget dan disini juga sama teman-teman kalau kalian lihat ini juga saya akan masuk ke posisinya kenapa? karena disini memang kita tidak overbox tetapi ada indikasi divergence dimana kalian bisa melihat ada ditandai dengan garis merah disini kalau di bawah divergence nya akan ditandai dengan garis biru atau hijau kalau biru itu berarti menandakan ada divergence yang berkelanjutan kalau hijau berarti ada satu divergence disini jadi teman-teman kalian bisa memadukan berbagai cara yang disediakan oleh chart prime disini yang kebetulan juga lagi ada akan diskon 30% apabila kalian mendaftar dan juga bertransaksi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah jadi kalau misalnya kalian berlangganan dan kalian menggunakan link tersebut kalian akan dapat diskon spesial 30% untuk mendapatkan berbagai indikator yang menurut saya akan membantu kalian untuk dapat trading lebih baik so kalau misalnya tertarik langsung aja cek di kolom description box di bawah kita lanjut ke videonya nah itu dia ya teman-teman kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba chart prime link pendaftarannya untuk diskon 30% sudah saya sediakan di kolom description box di bawah so kita sekarang langsung aja masuk ke chartnya bitcoin dan saya ingin mulai dari 15 minute chart nah teman-teman seperti yang saya sampaikan di video kemarin dan sebenarnya pergerakannya sudah sesuai dengan yang saya expect gitu ya bahwa kita kemungkinan bakalan cenderung hanya sideways aja di sekitaran area disini teman-teman karena kita berada di weekend volume perdagangan sangat tipis dan terutama di minggu ya teman-teman itu sangat amat rawan terjadi semacam manipulasi dan teman-teman yang misalnya masih mempunyai posisi terbuka disini apalagi yang baru buka posisi pastikan aware bahwa biasanya di hari minggu akan ada percobaan untuk melikuidasi beberapa area yang kemungkinan menumpuk stop lossnya mungkin pergerakannya tidak akan terlalu besar tetapi cukup untuk melikuidasi orang-orang yang menggunakan leverage terlalu tinggi katakanlah kita berada di range ini gitu kan mungkin ada yang menaruh stop loss untuk short di sekitaran area ini long untuk di sekitaran area disini atau bahkan di sekitaran sini maka itu bisa menjadi sasaran nih bagi market maker untuk mencoba di liquid sehingga ini harus kalian waspadai jika kalian masih mempunyai posisi terutama kalian yang niatnya scalping dan saya pribadi sudah sarankan ke teman-teman semua kalau misalnya kalian belum punya posisi apapun terutama kalau kalian day trader apalagi swing gitu ya ya sudah kalian sekarang jangan pantauin market dulu karena lagi tidak ada volumenya sama sekali tidak worth it juga kita ambil setup dalam keadaan seperti ini dan tunggu dulu setup berikutnya untuk muncul kenapa? karena sekali lagi dalam satu mingguan terakhir kita sudah mendapatkan ada beberapa setup teman-teman kalau misalnya kalian yang agresif mungkin ini bisa menjadi peluang untuk short gitu kan kemudian kita juga mendapatkan inverse hand shoulder disini sebagai setup kedua kita juga mendapatkan setup triple top disini sebagai setup ketiga ketiganya harusnya menghasilkan profit atau kalian ada satu atau dua yang break even gitu tapi seharusnya masih profit nah karena kita sudah mendapatkan minggu yang cukup positif lah gitu ya tidak ada alasan sekali lagi bagi kita untuk memaksakan setup lagi hanya karena mungkin kalian gatel tangannya lalu pengen setiap hari masuk ke market itu yang harus kalian hindari juga kadang-kadang sebagai seorang trader menunggu adalah bisa jadi keputusan terbaik yang bisa kalian lakukan ketika memang tidak ada setup yang kalian harapkan itu terlihat kalau misalnya ada setup, boleh kalian ambil tapi kalau misalnya belum ada, jangan dipaksakan sampai ada itu maksud saya dan untuk saya pribadi untuk sekarang tidak ada lagi clue atau setup yang bisa saya manfaatkan baik ke arah short maupun long sehingga saya lebih prefer untuk menunggu terlebih dahulu tetapi kalau misalnya kita bicara soal segi price actionnya disini maka saya melihat bahwa bitcoin ini terus menerus mencoba untuk hammering ke atas disini kita terus membentuk higher low dan selalu tertahan di sekitaran area disini maka kalau kita gambarkan ini adalah sebuah pattern yang kita sebut sebagai ascending triangle harusnya teman-teman ini adalah sebuah pattern yang cenderung bullish tetapi breakoutnya bakalan nyampe mana saya nggak tahu tapi pada intinya dengan adanya hal ini maka saya cenderung short term bakalan bullish selama selama kita mampu untuk mempertahankan ascending triangle ini targetnya di mana? targetnya paling dekat adalah nyampe ke sekitaran area 26 ribuan teman-teman ini akan menjadi target pertama target kedua adalah sekitaran 26 ribu seratusan target ketiga adalah kembali break di atas area ini oke jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan setup ya ini bisa menjadi salah satu opsi tetapi saya tidak merekomendasikan setup ini karena menurut saya ya risk to rate ratio nya pertama tidak seberapa yang kedua juga kita trading dalam keadaan volumenya rendah so kita bisa aja kena fact out beberapa kali katakanlah teman-teman masuk disini bisa aja market maker itu iseng untuk break kemudian dibanting lagi ke bawah baru dibanting lagi naik jadi ini bisa menghasilkan harusnya semacam likuidasi terutama kalau misalnya kita break di atas area disini dan kemudian break juga di bawah beberapa area low disini oke tapi kalau misalnya kalian tetap nekat untuk masuk ya ini mungkin satu-satunya setup yang masih bisa kalian jadikan sebagai watchlist oke so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye-bye selamat menikmati